Sidang pekarau jual beli narkotika jenis estasi sebanyak 3 butir dengan terdakwa kurniawan dan terdakwa den anan digelar di pengadaan negeri Jambi pada Jumat pagi. Dalam sidang jasa penonton umum kejari Jambi menyataukan kalau terdakwa kurniawan dan den anan telah terbukti secara usah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyindihkan narkotika golongan 1 kenyotanaman sebagaimana dalam pasal 112 R1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjaro selama 5 tahun. Tidak hanya penjaro, keduanya juga dituntut membayar dendos senilai 1 miliar rupiah. Kalau tidak dibayar maka diganti dengan 6 bulan kurungan penjaro. Atas tuntutan jaksa, terdakwa kurniawan dan den anan setelah penasar hukumnya mengaku akan melakukan pembeluan pada sidang pekadepan yang akan digelar pada Jumat 28 Juni 2019. Sulehan Siap, Jambi TV